Pemirsa sebelumnya kerisuhan juga terjadi dalam razia pedagang asongan yang dilakukan polisi khusus kereta api di stasiun kereta api Jombang, Jawa Timur dan Kelaten, Jawa Tengah. Penertiban pedagang asongan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Perkereta Apian dan berlaku secara nasional. Seorang pedagang kerupuk ini berusaha lari dari kejaran petugas. Meski nyaris tertangkap, pedagang ini akhirnya berhasil lolos masuk ke kereta api. Razia tidak hanya di stasiun, tetapi juga di dalam kereta api. Dalam razia yang digelar petugas gabungan, puluhan pedagang asongan yang tertangkap menolak dikeluarkan dari stasiun Jombang. Meski dilarang berjualan, para pedagang mengancam akan terus berjualan demi menghidupi anak istrinya. Pemerintah, keunggang ke sini. Fraksi, fraksi. Jadi itu pemerintahan. Siapa? Ya. Kalau tidak boleh itu, bagaimana? Kalau ini sama ngomong-ngomong Pak Bordokar, tinggal ini baku. Iya, iya. Tiga sampai satu. Sebelumnya, siang tadi kericuhan juga terjadi karena petugas polisi khusus kereta api, Paul Suska, menertibkan pedagang asongan di gerbong kereta api di stasiun Klaten, Jawa Tengah. Meski sudah dilarang berjualan di dalam gerbong kereta, para pedagang asongan ini nekat menyerobot masuk ke dalam gerbong kereta Seri Tanjung, tujuan Banyuwangi, Yogyakarta, yang berhenti di stasiun Klaten. Larangan berjualan di dalam kereta api dan stasiun berlaku secara nasional. Merujuk pada Undang-Undang Perkereta Apian Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan dan Kereta Api yang diperkuat dengan Peraturan Menhub No. 9 Tahun 2011 tentang standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api. Namun para pedagang memprotes pemberlakuan razia selama ini karena pemerintah maupun PT KAI tidak mau memberikan solusi atau pekerjaan lain kepada mereka. Sedangkan PT KAI tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku. Tim kontributor RCTI melaporkan. Terima kasih telah menonton!